Tapi masih banyak publik, terutama juga dari survei, yang menganggap bahwa kebebasan berbicara masih kurang di kita. Ah kebebasan apa yang mengasih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemokoh presiden juga tiap hari kita dengar. Orang mendungu-dungukan presiden juga tiap hari kita dengar, kita lihat. Biasa aja mau seperti apa lagi sebetulnya kita inginkan. Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya kita ini, meskipun kita ini orang timur yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan etika dan tata kerama yang baik, tapi sekarang kita sudah, ya sudah, menurut saya sudah sangat liberal sekali. Bapak Karin nggak melihat? Ya saya perlu dapat dari Bapak sendiri. Ya tapi kalau sudah masuk ke misalnya menghina orang, kemudian orangnya itu marah dan melapukkan kepada polisi, bila itu sudah wilayah yang lain, sudah wilayah hukum itu yang bekerja. Bapak, sebenarnya sudah beberapa kali ya menegaskan, nggak ada itu kamu sebab, Pak, untuk tiga periode. Kompanya itu orang cerimuka, orang menjorokkan. Sudah saya jawab beberapa kali, sudah beberapa kali saya sampaikan. Pak Karin kok masih menanyakan lagi? Bukan, bukan itu yang ditanyakan Pak. Kenapa sukarelawan Bapak masih kebanyakan-banyakan perpanjangan lah, tiga kali lah. Ya kalau menurut saya boleh-boleh saja lah. Itu kan juga sebuah bentuk demokrasi dan tatarannya baru tataran wacana. Kan orang boleh juga akan menyampaikan, Jokowi mundur kan juga boleh. Ganti presiden juga boleh, ya kan. Masa orang mau wacanakan seperti itu nggak boleh. Ini katanya demokrasi. Kan nggak apa-apa. Yang paling penting jangan anarkis gitu aja. Yang paling penting itu aja kok. Baru tataran wacana kan. Sehingga banyak yang menafsirkan ini, Pak Jokowi juga yang juru ini. Ya juga boleh-boleh saja, orang namanya tafsir saja kok. Inilah demokrasi kita sekarang ini. Terima kasih telah menonton!